Di sisi lain pemirsa, Palang Merah Indonesia atau PMI Jumbo bersama PMD Sidomekar Semborong menggelar donor darah. Hal itu dilakukan untuk memastikan pemenuhan stok darah saat tahun baru. Di kantor desa, Sidomekar sedang berlangsung kegiatan donor darah yang dilakukan berkat kerjasama antara PMI Jumbo bersama PMD Sidomekar Semborong. Sesuai jadwal, para petugas PMI Jumbo memang terus berkeliling desa mengambil darah dari pendonor. Karena setiap hari kebutuhan darah untuk rumah sakit harus dipenuhi. Menurut PMI Jumbo, jumlah persediaan darah saat ini sudah mencapai 537 kantong sehingga masih sangat cukup. Persediaannya sekarang kebetulan Alhamdulillah lengkap untuk memenuhi kebutuhan dari rumah sakit di Jumbo maupun di luar Jumbo. Rata-rata per hari atau per bulan berapa yang dibutuhkan? Rata-rata per hari saja dalam 1x24 jam bisa ratusan, ratusan kantong dalam per hari. Nanti tinggal kalkulasi saja dalam satu bulannya, bisa ribuan dalam satu bulannya. Yang perlu saya sampaikan untuk khususnya untuk masyarakat Jumbo bersih, ayo kita donor karena di luar sana banyak yang membutuhkan darah. Seperti trombosi, darah merah, mau anak kecil, mau orang tua, semuanya banyak yang butuh di rumah sakit. Usai mendonorkan darahnya, Kepala Disa Sidomekar Udi Prihuyanto mengatakan bahwa kegiatan ini memang dilakukan secara rutin setiap 3 bulan sekali. Rata-rata jumlah pendonor mencapai 35 sampai 45 orang. Untuk donor saya mulai tahun 2010-an. Setelah didonor Pak, bagaimana rasanya Pak? Alhamdulillah setelah didonor, di badan enak, ya sebarat tanah kecil lagi Pak. Jadi darah itu bisa mudah lagi. Harapan kepada warga yang belum donor, bagaimana Pak? Harapan untuk warga, untuk warga semuanya ya. Kalau ada donor, kita harus donor karena PMI Jember membutuhkan darah yang sangat banyak. Jadi kita bisa membantu atau apapun, jadi kita bisa membantu darahnya. Dari Sidomekar Semboro, Sugita Jumbar, 1TV melaporkan.